Hasil manis Mark Marquez di MotoGP Aragon 2024 pekan lalu membuat bos Gersini. Nadia Padovani menatap optimis seri balapan selanjutnya. Marquez dijadwalkan akan kembali balapan di sirkuit Misano dalam tajuk agenda MotoGP San Marino 2024 yang berlangsung pada 6-8 September mendatang. Penampilan impresif kakak Alex Marquez di Aragon seolah jadi acuan bagi bos Gersini bahwa si baby alien bisa melanjutkan momentum di Misano. Karena setelah Aragon, jajaran kru Gersini telah menemukan settingan ciamik Desmosedici GP23 untuk mengantarkan Marquez menang. Tak heran jika Nadia optimis reader besutannya bakal membukukan torehan apik di markas Ducati akhir pekan ini. Kemenangan Marquez di Aragon ini tidak hanya penting bagi tim Gersini Racing. Tetapi juga penting bagi Mark Marquez sendiri. Ujar Nadia dilansir Padovani GP. Setelah melalui periode yang sulit. Kemenangan ini memperkuat posisinya dan membuatnya bisa membuktikan bahwa ia masih berada di puncak permainannya. Mark Marquez tentu saja sangat menginginkan kemenangan ini. Dia mencarinya untuk waktu yang lama dan selalu sangat dekat dengannya. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Fakta bahwa dia berhasil melakukannya. Menang tentu saja membuka sesuatu dalam diri Mark Marquez. Juga karena dia perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih nomor satu. Ungkap Nadia menambahkan. Jajaran bos Gersini lainnya yakni Michele Massini juga menyambut kemenangan Marquez dengan semringah. Momen manis yang diciptakan reader nomor tanda pagar 93 itu cukup mengesankan bagi Gersini Ducati. Dinilai jadi tanda kembalinya sang juara dunia delapan kali. Momentum manis Marquez akan berlanjut di Misano. Saya pikir kemenangan ini harus didedikasikan sepenuhnya untuk Mark Marquez. Karena dengan semua yang terjadi. Dia kembali ke puncak terlepas dari segalanya. Massini mengungkapkan harapannya bahwa kemenangan ini akan memperkuat kepercayaan diri tim dan Marquez menjelang Grand Prix GP berikutnya di Misano. Kata Massini. Demi mendukung kakak Alex Marquez untuk melanjutkan momentum manis di Misano. Massini mengerahkan kru Gersini untuk mematangkan setup motor Marquez. Hal ini ditujukan untuk menjaga asa Marquez kembali menang di Misano. Sebab dalah kiprah Marquez. MotoGP San Marino cukup akrab dengan si Baby Alien. Pembalap asal Spanyol itu telah memenangkan setidaknya tujuh podium utama sejak kelas 125 cm kubik tahun 2010 silam. Mirip seperti Aragon yang dianggap sebagai taman bermain Marquez. Misano jadi panggung ex-rider Honda untuk unjuk taji. Adaptasi Mark Marquez dengan Ducati terus memberikan kejutan dan mengesankan. Dia merasa semakin baik di atas motor. Begitu juga kami sebagai tim. Terang Massini. Kami semakin memahami apa yang dia butuhkan dan apa yang harus disediakan untuk memaksimalkan performanya. Tujuan kedepannya adalah untuk terus menyempurnakan motor agar Marquez dapat bersaing semakin dekat dengan pembalap seperti Peko Bagnaia dan Jorge. Martin. Tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.